Hai Sobat Terolches, kalau kemarin saya sempat cari siapa nih yang bisa menghentikan on-file-nya Magnus Kasson dari Turnamen Champion Chester IA Cup 2023 Dan ternyata di babak Grand Final ini sudah ditemukan siapa yang menghentikan Magnus, siapa lagi kalau bukan lawannya pecatur dari Perancis Maxim Foucher-Lagraf Maxim Foucher-Lagraf berhasil mengalahkan Magnus dengan total 6 game Jadi Maxim Foucher-Lagraf ini kan dari loser bracket bawah ya, dia di babak Final loser bracket mengalahkan Ian Nepomniacci Terus dia naik lagi ke atas ya, kita akan lihat, saya akan ajak kalian untuk melihat Dari bracket-nya Ya, Foucher dari bawah ya, mengalahkan Ian Nepomniacci Dari final loser bracket Dan kemudian dia bertemu lagi dengan Magnus Kasson di babak Grand Final Pertama, mereka bertemu dengan 4 game Yang dibenangkan oleh Foucher dengan skor 2,5-1,5, 1 kemenangan di game pertama Dan sisanya remis Kemudian, mereka harus bertanding lagi Jadi ini privilege buat Magnus karena Magnus lebih dulu ke Grand Final ya Jadi, kalau Foucher menang belum tentu juara, belum juara Tapi main lagi dengan sistem 2 game Dan ternyata dari 2 game yang dimainkan tetap aja Foucher yang menang Dan ini merupakan partai kemenangannya di babak yang terakhir di game ke-6 Sebelum kita menonton sampai habis, like dulu, share, dan subscribe Yap, Foucher Lagraf memulai dengan langkah M4 Ini akurasinya 93,5% Sementara hitam 87,3% Ada great gift disini, teman-teman Ada pengorbanan Yunani C5, Sicilian Defense dipilih oleh Magnus Kasson Putih kuda F3, hitam E6 Kemudian putih D4 Hitam pukul pion D4 Putih kuda pukul pion D4 Dan A6 dimainkan oleh Magnus Kasson Pembukaan apakah ini? Ini merupakan Sicilian Defense, variasi Kan Dan putih mainkan langkah C4 Hitam menjawab dengan langkah kuda F6 Putih kuda C3, hitam menteri ke petak C7 Kemudian putih mainkan langkah A3, mencegah gajah ke petak B4 Hitam menjawab dengan langkah B6 Putih gajah D3, dan hitam gajah B7 Kemudian Foucher lanjutkan dengan jalan Rokade pendek Hitam mainkan langkah gajah D6 Mengancam pion di petak H2 Putih mainkan langkah F4 Dengan ide garpuan langkah M4-E5 Hitam menjawab dengan langkah gajah C5 Memberikan pin Putih gajah E3, hitam kuda C6 Menekan terus pin yang sudah dilakukan Putih mainkan langkah kuda C2 Menghindari pin Sekaligus mengajak pertukaran gajah gelap Hitam menolak Dan dia mainkan langkah D6 Dengan ide yang sangat bagus ya Apabila dipukul maka akan membuka jalur D Nah putih tidak lakukan itu Putih pilih menteri D2 Kemudian hitam lanjutkan dengan Rokade pendek Putih benteng A ke petak H1 Dengan hitam mainkan langkah kuda G4 Menekan Kali ini putih dipaksa untuk melakukan pertukaran gajah Karena kalau enggak kuda yang akan makan gajah Hitam pukul dengan pion D Dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan E5 Membuka gajah di petak D3 Dan juga bisa manuver kuda E4 untuk kuda D6 Hitam menjawab dengan langkah benteng A ke petak D8 Putih menghindari pin dengan menteri E2 Hitam kuda ke petak H6 Dan putih benteng D1 Nah ini sebenarnya posisinya unggul Magnus Carlsen ya Sudah 18 langkah Kalian bisa tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen Yup Magnus Carlsen Put the knight on the center Knight D4 Boom Kemudian pertukaran kuda dilakukan Pion pukul kuda dan putih kuda E4 Magnus kuda ke petak F5 dengan ide kuda ke petak E3 Enak ya buat hitam Kemudian putih benteng ke petak F3 Dan yang menarik Ini masih benar loh Magnus mainkan langkah gajah pukul kuda Dan kemudian putih gajah pukul gajah Magnus masuk dengan kuda E3 Mengancam benteng dan pion di petak Sempa Nah teman-teman Bisakah kalian tebak apa langkah yang dilakukan oleh MVL Ini kan dua game ya Di game pertama MVL udah menang Dia hanya butuh hasil miss aja MVL mainkan Great gift Sacrifice Bishop di petak H7 Boom Apakah ini langkah yang benar Kalian lihat disitu ada tanda tanya Yang berarti ini sebenarnya Langkah yang blunder Tapi kenapa Magnus bisa kalah Nah apakah blunder dibalas blunder Kita lihat lanjutannya Raja pukul gajah Kemudian penteng ke petak H3 Ya wajib ya Raja ke petak G8 Karena kalau ke sini pasti skakmat Raja ke petak G8 dimainkan Kemudian menteri ke petak H5 Nah ini waktunya Sobat RL Chess Menjawab Dengan ide putih Melakukan skakmat petak K7 atau H8 Kira-kira apa langkah yang terbaik buat hitam Dengan sisa waktu 9 menit 39 detik Yap langkah F6 atau F5 dong pilihannya Karena benteng L8 tidak berguna Mana yang paling benar Yang paling benar adalah langkah Tepat sekali Yaitu harusnya F6 Nah ini yang lebih tepat Karena Langkah ini yang akan membuat hitam menang Nah Apa langkah yang dimainkan oleh Magnus Magnus jalan F5 Dan itu merupakan langkah yang salah Loh apa bedanya ya Di game Atau di langkah selanjutnya Putih mainkan langkah Menteri ke petak H7 Boom Raja ke petak F7 Langkah apa berikutnya Benteng ke petak H6 Dapatkan tanda seru atau brilliant move Dan kemudian hitam menjawab dengan langkah Salah kembali dengan menteri pukul C4 Boom Magnus mengira bahwa ini tidak terjadi apa-apa Bisakah kalian lanjutkan dua langkah berikutnya Yang membawa Fajar Ladraf ke kemenangan Yak Benteng F6 bang Betul sekali Raja ke petak H8 Dan boom Menteri petak H7 Magnus Carlsen Menyerah Bagaimana jika dilanjutkan Maka ini terpaksa Benteng pukul benteng Dan putih akan lanjutkan dengan Pion pukul benteng Dengan ancaman menteri ke petak H7 Skakmat Atau F7 Dorong F8 Pion promosi Ya pitam bisa menjawab dengan benteng D7 sih Tapi Skakmat akan terjadi pada petak H8 Ya hitam bisa jawab dengan kuda D5 dong bang Bang Yap Kok bam sih Ya maka putih akan lanjutkan dengan F7 Raja ke petak D7 Dan Pion akan promosi jadi menteri Ya dengan kayak gini juga kalah Yap Jadi memang setelah benteng F6 Apotik tutup Tidak ada obat Jadi harusnya apa yang langkah yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen Kesalahan pertamanya Pada saat mainkan langkah F5 Sangat Sangat mengherankan Magnus Carlsen Magnus Carlsen melakukan kesalahan seperti ini Tapi itulah yang terjadi I don't know why Kemarin dia juga tiga langkah Mati tidak melihat melawan Yane Pumniaci Inilah sisi Sisi manusia Jemak Magnus Carlsen ya Masih bisa salah juga Ya Harusnya jalan F6 Bedanya apa? Kalau saya lihat sih Perbedaannya mungkin pada saat benteng ke petak H6 ya Kita mainkan kembali Maka Akan Terjadi setup Kuda pukul benteng Yang apabila benteng pukul F6 Maka raja ke petak H8 Ya kalaupun benteng pukul H6 Rajanya aman-aman aja dengan raja D7 Nah atau menteri ke petak G6 Ya maka aman saja Dan akan dijawab dengan angka benteng F7 Apabila dipukul H6 Maka akan dijawab dengan raja F8 Nah emang selain itu Setelah F5 Enggak ada jawabannya kah? Ya setelah langkah F5 Kemudian menteri ke petak H7 Raja ke petak F7 Benteng ke petak H6 Apa bedanya dengan raja langsung ke petak E8 ya? Maka justru ini akan membawa putih pada kemenangan Dengan raja ke petak D7 Kemudian benteng D6 Skak Raja ke petak C8 Dan putih akan mainkan langkah benteng D1 Pukul D4 Ya apabila dimakan gimana bang? Maka putih akan lanjutkan dengan jalan Pion pukul benteng Apabila menteri C5 Maka ada jawaban hitam Menteri makan G7 Seperti ini Masih menarik sih Tapi ya ngeri-ngeri juga gitu Ya unggul buat hitam lah Kayak gini Bisa juga dengan seperti ini Dan Bagaimana kalau benteng dimakan? Nah sebenarnya ini juga Tidak membawa Magnus pada kekalahan Yang akan berujung sebenarnya pada Remis juga Cuman kan ujungnya kalah ya Magnus Kasten Remis juga kayak gini Nah itulah yang terjadi Tenemen Jadi Pada saat benteng A6 Menteri Sempat merupakan langkah yang salah Dan dengan kemenangan ini Ya Fajar mendapatkan keuntungan dengan langsung lolos ke Champion Chester Final di Toronto Ini dia Dan Gremis Fajar Lagraf mendapatkan Hadiah yang cukup besar ya Tenemen ya Nah ini nih hadiahnya Dia mendapatkan 30.000 US Dollars Sementara peringkat duanya mendapatkan 20.000 US Dollars Nah teman-teman berikutnya Akan terjadi di Toronto ya Di CCT Finals Eh belum mungkin ya Di edisi sebelum Di edisi berikutnya mungkin Toronto Champion Chester mungkin Teman-teman Berikan komentar kalian Gimana nih Gak semua Gak semua Magnus pada waktunya Nah berikan komentar yang menarik Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara Like, Share, Comment dan Subscribe Jangan lupa gabung ke RLCS Academy teman-teman Caranya Bisa lihat di Instagram Rurep26 Di detail